Intro Saat ini saya sedang berada di Jalan Lingkar Selatan di Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor di mana saat ini Dinas Perhubungan Kota tengah melaksanakan razia rutin untuk angkutan muatan barang. Berikut liputannya. Razia yang sengaja dilaksanakan secara rutin ini sengaja diperketat dan ditambah jam operasinya. Dikarenakan banyaknya mobil muatan barang yang tidak membayar kit atau tidak memiliki dokumen lengkap. Ditambah lagi dikarenakan sudah dekatnya bulan suci Ramadan. Maka muatan barang semakin membeludah. Ditemukan banyak sekali angkutan-angkutan yang tidak memiliki surat-surat lengkap. Dihimbau oleh Kepala Dinas Perhubungan bahwa razia ini akan terus dilaksanakan secara rutin dan dengan lokasi yang berbeda. Razia rutin ini dibantu juga oleh beberapa anggota kepolisian Polresta Jambi. Jadi giat hari ini seperti sebelumnya kita melakukan kegiatan rajia angkutan barang. Jadi ini dalam rangka penertiban yang pertama tentunya sesuai dengan undang-undang bahwa setiap angkutan barang itu wajib memiliki kelengkapan yang salah satunya yaitu kir. Ini untuk melihat apakah masih layak jalan atau tidak. Nah yang selanjutnya juga kelengkapan-kelengkapan lain seperti STNK, SIM dan lain-lain kita berharap. Karena memang yang dibawa angkutan barang ini kan barang-barang yang dalam jumlah besar. Jangan sampai mobil tersebut sudah tidak layak lagi tapi dipaksakan. Nah ini membahayakan baik kepada sopir sendiri maupun kepada masyarakat yang mereka melintasi jalan tersebut. Makanya kita setiap minggu itu melakukan kegiatan rajia ini yang dibantu dengan pihak Polresta maupun dari pihak TNI. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari kantor pengujian kendaraan bermotor. Saya Elisa Munika, Juru Kamera Pauzan, Salam Tri Brata. Terima kasih.